Rahmatnya Allah untuk umat Nabi Muhammad walaupun pendosok masuk surga nah siapa yang mereka masuk surga tanpa hisap baca dalam surah Fatir ayat 32-35 mereka itu kata Imam Ibn Abbas yang masuk tanpa hisap ini ada siapa? mereka yang sabi kumbil bil khairat Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin Ibn Abdillah wa alihi wa sahabah amma ba'du wala'allahu ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minasyayutanir rajim bismillahirrahmanirrahim kita baca sama-sama rabbishyrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqadatan bil lisani yafqahu qawli sadakallahul azim Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin yafattah ya'alim iftah qulubana fatuh al-arifin terima kasih kepada Al-Habib Mahdi bin Syahab yang telah memberikan kami kesempatan kejutan yang kata orang lingkau itu surprise ya jadi kami dikasih kitab tiba-tiba untuk suruh dibaca kita baca dulu burdahnya bismillahirrahmanirrahim muhammadun sayyidul qawnayni wa thakolayn min ma thakolayni wal fariqayni min urbi wa min ajami nabiyyuna al-amirun nahi falaa ahadun abarra fi qawlin wala minhu wala na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu dikulli hawlim minal ahwali muqatahimi dalam burdah ini dengan singkat sahibul burdah berkata nabi muhammad adalah sayyidul qawnayni diartikan di dalam syarah yang dimaksud dengan sayyidul qawnayni adalah asyaraful qawnayni iaitu orang yang paling mulia dari dua alam ya dari dua alam tentu baik di dunia maupun di akhirat wastaqalain siapa astaqalain ini ya disebutkan dalam sini adalah al-ins wal-jin tidak masuk dalam kategori malaikat ada ulama berbeda pendapat di dalam kitab al-mufid syarah daripada kitab durusu tawhid malaikat tidak dimasukkan dalam kategori apa namanya syariat baginda nabi karena malaikat tidak ditaklif atau tidak mukallaf maka jin ya manusia yang menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita yang duduk ini mungkin diantara kamu ini ada juga jin-jin ya cuma tak sadar weh terutama kadang-kadang jin nempel di bahu kita maka yang tidur itu biasanya ada jinnya di bahunya karena milu ngaji juga jadi dia saling sandaran jangan tersinggung yang tersinggung alhamdulillah ya nah ya wa ta'ala dari jin dan manusia ya wal fariqaini tentu dua kelompok apa yang dimaksud dengan dua kelompok di sini adalah min urbin wa min ajami baik itu dari yang bernasabkan Arab ataupun yang bernasabkan selain Arab nah yang model-model kami ini entah keturunan mana ini kita ini ya kita ini Arab juga tapi Arab nengdi kayak Arab maklum kalau yang Arab tentu ada dua juga ada yang nasabnya kepada baginda Nabi ada yang kepada selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun dari bang dari mereka ini tidak boleh kita caci dan maki terutama apalagi yang bernasabkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mencaci Arab secara umum kategori mencaci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tapi kita ini ya walaupun mungkin bukan keturunan baginda Nabi tapi termasuk kata Syekh Nawawi kategori keluarga baginda Nabi dari sisi doa jadi makanya kita ketika berdoa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi nah itu masuk kategori iaitu keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yunal amirun nahi dia lah Nabi kita yang memberikan perintah dan juga memberikan larangan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wata'ala falah ahadun tidak ada seorang pun abar yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secara sepakat baynal ulama bahwasanya di dalam kitab aljawahir lu'iyah diterangkan baginda ini lebih mulia dari makhluk manapun termasuk para malaikat jadi kalau di jawahir lu'iyah urutannya itu pertama Nabi Muhammad baru sisanya para Rasul baru sisanya para Nabi nah baru setelahnya siapa 10 daripada malaikat nah setelah 10 dari malaikat baru mereka min khawas siapa orang-orang yang keimanannya tinggi para sahabat nah setelah para sahabat baru namanya awamul malaikat malaikat-malaikat yang secara umum apalagi malaikat yang gantian yang ada di tubuh kita ini yang ngawasi kita 10 malaikat malam 10 malaikat siang seperti yang tercatat dalam kitab Dako'ikul akhbar jadi dalam kitab Dako'ikul akhbar kita ini diawasi oleh 10 malaikat siang oleh 10 malaikat malam jadi jangan tidak tahu kamu ini diawasi gawian-gawian kamu ini yang ngatai Habib Mahdi tadi itu diawasi oleh 10 malaikat malam yang nanyoi ngaji malam ada makan apa itu diawasi oleh 10 malaikat malam 10 malaikat siang termasuk aku yang datang ada makan tidak kira-kira baik dalam ucapan beliau baik dalam ucapan beliau lebih baik baik dalam sisi fisik ataupun dalam semua ucapan begitu juga dalam segala macam keindahan tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad s.a.w. cuma dari 2 baik dari 3 dari dari deretan baik ini yang ingin saya bacakan banyak dalam syarah ini disini disebutkan makna Habib apa yang maksud dengan makna Habib yang namanya Habib itu bisa jadi orang yang mencintai jadi Habib itu salah satu maknanya orang yang mencintai jadi kata-kata Habib Habib Mahdi Habib siapapun itu pasti diawali dengan apa orangnya mengawali memberikan cinta dulu maka seseorang itu baik itu disebut Habib karena nasabnya atau karena sifatnya pasti karena dia memiliki sifat senang memberikan cinta jadi kalau kita mencintai orang yang tidak mencintai kita itu bukan Habib namanya rugi PHP seperti kamu-kamu yang masih bujang-bujang ini berapa banyak mencintai orang yang tidak mencintai maka yang kita cintai yang tidak mencintai kita itu tidak bisa disebut dengan Habib kamu dewek yang gila dewek Habib Habib oh Habib dia ngomong siapa kau maka itu bukan Habib maka sifat orang yang kita sebut dengan Habib itu apa sifat pertama dia pasti sudah memberikan cintanya dulu kepada kita maka ini baru yang disebut dengan Isma agak banyak dikit apa bimakna mahbub atau yang kedua dengan makna orang yang dicinta dicintai maka baru sifat seorang Habib itu dicintai kenapa dia mencintai wajar kalau dia dicintai dicintai sebagaimana baginda Nabi mencintai kita lebih dulu baru beliau dicintai oleh umatnya lupa dalam kitab Al-Mufid itu makna sayyid itu ada empat yang pertama sayyidul kaum memang dia mimpin umat yang kedua orang yang paling sangat dihormati ditakuti yang ketiga orang yang paling banyak pengikutnya ini apa namanya diantara makna makna sayyid jadi satu kelompoknya memang banyak yang kedua orangnya yang kalau disebut namanya paling dihormati dikagumi siapa Muhammad maka disini ada sayyid kalau mendengar Habib Mahdi kalau nyebut nama nama siapa nyebut nama Agus siapa Agus belum bisa dipanggil sayyid karena disebut namanya tidak nakuti tidak nyerem maka seseorang itu akan disebut sayyid salah satunya punya makna namanya punya nilai punya wibah punya wibawah kalau tidak punya nilai tidak bisa apalagi Habib baru yang berikutnya tadi satu dia memimpin satu kaum yang kedua namanya paling penuh dengan nilai berharga dan kehormatan baru yang ketiga memang pengikutnya banyak maka orang yang dicintai disebut apa sayyid ditambah lagi apa mahbub karena orang yang diikuti ada dua karena memang dia sangar atau karena memang dia dicintai nah yang paling mahal itu orang mengikuti asas dasar cinta atas dasar cinta kalau sudah diikuti asas dasar cinta itulah kucing rasa coklat tak tahu kucing pelembang kapan sudah jatuh cinta tak baca kalau sudah jatuh cinta nak tidur ingat kamu nak makan ingat kamu kapan lagi mising kotoran mirip kamu ini makna mahbub makna ismu maful maka 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 baginda nabi itu adalah kekasih bagi Allah dan kekasih bagi umatnya kenapa karena yang namanya nabi itu orang yang paling pintar mencintai Allah makanya nama nabi selain Muhammad itu Ahmad apa beda Muhammad sama Ahmad di dalam kitab Tuhfatul Murid syarah daripada kitab Jawaharatul Tauhid dijelaskan dan ini saya baca juga dalam kitab Al-Wasa'ilul-Wusul ila syama'ilil-Rasul tentang beda makna Muhammad sama apa Ahmad kalau Muhammad artinya apa orang yang sangat penuh dengan pujian gantengnya akhlaknya kalau Ahmad ini apa orang yang paling pandai memuji jadi hidup kita ini harus Muhammad harus Ahmad Ahmad itu pandai juga bersyukur pandai memuji Allah makanya Allah SWT sangat berkesan dengan baginda nabi ini kenapa karena bukan cuma uangnya itu layak dipuji tapi uangnya juga pandai pandai memuji siapa yang duduk di samping nabi pasti merasa paling dicintai seperti yang Habib Mahdi sering ngomong dia cerita tentang satu salah satu Habib yang punya pondok besar kata beliau kalau duduk sama dia itu seolah-olah kita yang paling dicintai nah kita ini bini kita beda merasa lah itu lah kak caknya kau lebih senang dengan tetangga daripada aku yang tawa-tawa itu ini anjaknya nah ini dia makna daripada Habib sangat mencintai Allah bahkan mengagumkan Allah dan termasuk orang yang paling dicintai oleh nabi sampai Allah memuji dan dia juga sangat mencintai umatnya dan dicintai umatnya saya lewati syarahnya kita masuk kepada beberapa bentuk syafaat nabi biar terpaksa aku megang mic ini beberapa syafaat nabi ini dibaca dalam kitab ini ini disingkat berbeda syafaat nabi satu kaget ketika kita ditimbang ada syafaatnya nabi ini ketika orang pengen cepat-cepat selesai dari mahsyar maka datang baginda nabi memberikan apa kemudahan bagi umat-umatnya maka jangan heran ada riwayat yang seperti kami dengar cerama dari habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh kaget nabi itu hadir siapa yang ditimbang diantara kita yang duduk di sini siapa nama debot debot ini kalau dari sisi badan beratnya caknya masuk surga tapi kalau dari sisi amalan tidak tahu maka ketika debot ini kurang datang baginda nabi ya Allah ini galak ngiringi habib Mahdi kata Rasulullah nah ditaroklah sorban nabi malaikat ngomong ya Muhammad jangan ikut-ikut ya ketika beliau berkata seperti itu apa maka apa ya Allah apa surat waduhah itu kami ridai wala sawfa yu'tika maka Allah maka Allah memberikan sesuatu kepadamu dan Allah meridai apapun yang dibuat oleh engkau wahai Muhammad wahai Muhammad maka terserah nabi nak buat apa memang syafaat diberikan kepada beginda nabi Muhammad s.a.w. syafaat yang kedua sebagaimana yang disampaikan oleh sahibul kitab syaranya siapa ini syaranya apa kata beliau yang kedua syafaatnya dalam bentuk apa mereka yang masuk surga dalam tanpa hisap ini khusus untuk nabi Muhammad maka dalam kitab khasais Muhammadiyah kadang-kadang Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki salah satu khasais nomor nomor dua apa rahmatnya Allah untuk umat nabi Muhammad walaupun pendosok masuk surga nah siapa yang mereka masuk surga tanpa hisap baca dalam surah Fatir ayat 32 sampai 35 kalau tidak salah cuma aku tidak tahu sisi kanan atau sisi kiri tidak pacar adi 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 nak nyebutlah sisi kanan sisi kiri tidak tahu tapi itulah kira-kira suratnya surat Fatir ayat 32 sampai 35 disitu apa diterangkan mereka itu kata imab ibn Abbas yang masuk tanpa hisap ini ada siapa mereka yang sabikum bil bil khairat bukan cuma melaksanakan wajib-wajib yang sunnah-sunnah dihadiri yang makruh-makruh ditinggal maka yang makruh-makruh yang masih berasap asap belum ditinggal ini belum bisa masuk hisap tanpa hisap kenapa dia masih nak dihisap masih nak hisap masih ngisap mana dia nak dikhairi hisap karena di dunia dia masih ngisap maka yang masih ngisap belum masuk ini yang masuk ini sabikum bil khairat siapa al-fa'ilu bil wajiban pelaksana wajib watarikulil muharraman meninggalkan muharraman wal-fa'ilu bil mustahabat melaksanakan hal yang disunahi watarikulil makruhan termasuk yang mubah-mubah yang manfaatnya ditinggal nah yang masih hisap-hisap tentu kaget tetap masuk surga tapi bil hisap kenapa masih ngisap yang ketiga syafa'atun fi jama'atin istahakun nar allayaduhuluha mereka yang punya hak masuk neraka berkat syafi'at nabi mereka tidak masuk tidak masuk neraka jadi masuk surga ini yang disebutkan oleh imad ibn abbas bahwasannya apa mereka lah yang zalim mereka yang zalim kepada dirinya berkat syafa'at nabi masuk surga baru yang berikutnya yang ketiga mereka yang sudah masuk neraka juga dikeluarkan atas syafa'at baginda nabi muhammad s.a.w nah jadi kita-kita ini nak nyari syafa'at siapa kalau bukan syafa'at baginda nabi muhammad s.a.w yang berikutnya syafa'at fi rafi darajat unasin fil jannah syafa'at dalam bentuk pengangkatan derajat di di surga kita ini mungkin masuk surga cuma derajatnya jauh makanya ada sahabat nabi ya siapa sahabat ya rasulullah kaget kami masuk surga jauh kau di mana kami di jauh ya maka kejawab nabi apa innaka ma'aman ahab apa almar'u ma'aman ahab seseorang itu bersama yang dicintai nah kalau kamu mencintai sosok yang bernama Fajar sama Fajar kalau kamu mencintai sosok yang nanya kamu nanya nah sama dia kamu bertanya-tanya nah yang makanya yang seneng sama Habib Mahdi sama Habib Mahdi tonton nih videonya kadang-kadang nonton Habib Mahdi sebentar wai kalau yang kamu nanya sosok yang Fajar sampai jam-jam nonton nih wong lolo nonton nih wong lolo hobinya apalagi ya ya Allah ya Allah ya Allah nah ada kena ya bunda ini saya tahu-tahu itu tahu namanya aku inisialnya bunda korlah ya syafaat yang berikutnya syafaat Nabi juga punya hak meringankan adab sebagian orang kafir termasuk siapa pamannya siapa Abi Talib termasuk Abu Lahab nah yang Abu rokok tak tahu Abu Talib diringankan Abu Lahab diringankan nah yang Abu Lahab tadi masuklah yang tadi awal tadi ya nah yang berikutnya adalah ya nah habis ini syafaatnya jadi inilah syafaat syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimana baginda Nabi banyak memberikan syafaatnya kepada kita semua termasuk kepada sebagian mereka-mereka orang yang ingkar kepada Allah karena apa alasannya Abu Talib diselamatkan diringankan adabnya karena mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maaf Habib lagi agak panjang dikit dan mandi singkat kalau ada kata-kata yang kurang pantas dan contoh-contoh yang kurang pantas akhir kalam walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati